Intro Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Martwani Sormin resmikan Desa Tanggu, Desa Mangkai Lama, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara dalam kunjungan kerja di Polres Batubara Kapoldasu beserta pejabat utama Polda Sumatera Utara disambut dengan tarian Reok Ponorogo khas tradisi etnis Jawa dalam menyambut tamu kehormatan Desa Tanggu Mangkai Baru Batubara berhasil menjadi desa unggulan yang berhasil mencegah COVID-19 ditambah dengan inovasi para petani dalam hal menjaga ketahanan pangan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martwani Sormin mengaku sangat mengapresiasi Kepala Desa Mangkai Baru yang sangat gigih menjadikan desanya sebagai desa tanggu hal ini dapat menjadi contoh bagi desa yang lain di Sumatera Utara Memasuki New Normal, masyarakat harus patuh dengan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas kunjungan saya disini adalah dalam rangka kunjungan kerja sekaligus kita akan sosialisasikan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan khususnya untuk masyarakat Batubara dalam rangka menghadapi pandemi coronavirus ini mungkin rekan-rekan sudah tahu instruksi Bapak Presiden kita akan menerapkan New Normal Life jadi tetap protokol kesehatan dalam rangka COVID ini tetap kita tetapkan bila laksanakan kita panuhi, patuhi tetapi kegiatan masyarakat ketika perekonomian tetap berjalan dengan baik dan untuk itulah saya datang disini yaitu mendrive, memotivasi bahwa Bupati dan seluruh pemerintahan desa yang ada di Batubara bisa meniru untuk desa-desa lain yang sudah kita kunjungi di Sumatera Utara untuk ketahanan pangan masyarakat Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata